Halo, perkenalkan saya Muhammad Aditya sebagai demi chef pastry saya bekerja di Hotel Harper Cikarang. Berikut bahan yang digunakan. Langkah pertama kita rebus sago mutiara selama 20 menit, lalu tiriskan. Setelah itu tambahkan pewarna ungu, aduk hingga rata, dan sisihkan. Kemudian kita panggang menggunakan oven. Dengan suhu 110 derajat Celcius selama 120 menit. Langkah selanjutnya pembuatan coklat mouse. Lelehkan dark coklat kemudian panaskan fresh milk kemudian dicampurkan dan aduk hingga rata. Selanjutnya, kocok fresh cream hingga setengah kaku. Dan gabungkan coklat mouse tadi dengan fresh cream yang telah dikocok hingga rata. Tutup dengan plastik wrap kemudian simpan di chiller selama 15 menit. Langkah selanjutnya siapkan crumble cake dan susu kental manis. Aduk menggunakan tangan hingga rata. Kemudian bentuk adonan tersebut menjadi bulat panjang. Kemudian beri lubang pada adonan. Dan isi matcha cream. Angkat sagu cracker dari oven. Kemudian digoreng dengan minyak panas. Setelah itu, lelehkan kembali dark coklat dan white coklat. Sambil menunggu coklat cair, kita hancurkan separuh mutiara cracker dan campurkan ke dark coklat. Kemudian lapisi adonan tersebut dengan campuran dari cracker dan dark coklat. Setelah itu sisihkan dan diamkan hingga mengeras ke dalam chiller selama 5 menit. Selanjutnya, tambahkan pewarna pink ke white coklat yang sudah cair dan aduk hingga rata. Kemudian, bentuk menyerupai kelopak. Selanjutnya, kita plating. Masukkan crumble brownies dan coklat crush. Tambahkan selai serikaya, coklat mouse dan lip cream dengan menggunakan piping bag secara acak. Kemudian oleskan gold powder pada kelopak untuk mempercantik tampilannya. Dan ini dia Sago Travel Coklat Crush. Terima kasih telah menonton!